selamat datang di channel 0 resistansi video kali ini video DNA ya tanya jawab ada teman kita yang menanyakan kepada saya pertanyaannya begini kalau gambar klise terus kebalik gimana mengakalinya ya bang nah ini menarik nih apabila kalian mengganti layar tentu permasalahan gambar klise dan gambar terbaik ini pernah kalian alami juga nah langkah mudah yang pertama yang perlu kalian lakukan yaitu kalian cek nomor seri panel dari TV asli kalian di sini saya menggunakan panel dengan seri V236 bc1 b01 misalnya ini adalah nomor seri asli panel kalian berarti kalian harus cari nomor seri yang sama dengan ini maka tidak ada timbul masalah-masalah lain di belakang tetapi pada kenyataannya kalian untuk menemukan nomor seri yang sama dengan seri layar lamanya biasanya akan sangat sulit ya jadi panel pengganti biasanya enggak sama dengan panel bawaan TV nya berarti kita masuk ke langkah kedua untuk menanggulangi problem gambar terbaik dan klise kalian masuk menu service mode melalui remote TV kalian di sini saya menggunakan main buat universal remote nya kurang lebih seperti ini untuk masuk menu service mode di sini kalian perlu tekan tombol input kemudian menekan tombol 1147 di remote nya setelah kalian melakukan hal itu maka kalian akan otomatis masuk di menu factory setting ya yang disini ini disini nyebutnya menu factory setting kalian perlu cari dua menu yang namanya mirror mode dan lvds map menu mirror mode dan lvds map ini ada di bagian submenu panel setting disini mirror modenya ada pada posisi ini disini kemudian lvds map ini ada di di sebelah bawah kita coba dulu ya untuk menangani klisenya dulu biar gambarnya lebih kelihatan kita masuk di menu lvds map yang awalnya ini formatnya adalah Vesa kita rubah menjadi Jada maka layar ini akan langsung normal ini menunya hanya ada dua yaitu Vesa dan Jada kalian bisa pilih mana yang cocok dengan TV kalian bisa saja TV kalian itu cocok dengan Vesa maupun bisa aja cocok dengan Jada pilih aja mana yang menghasilkan gambar yang normal kemudian untuk membalik ini kalian perlu masuk di menu mirror mode disini keterangannya disable maka kita geser aja ke kiri di remote untuk enable kan ini menu mirror mode maka layar akan otomatis terbalik layar akan kembali pada posisi normalnya nah bagi yang belum tahu ada dua macam standar atau format lvds yang digunakan pada teknik processing data pada gambar panel LCD yaitu Vesa dan Jada bisa itu video elektronik standar association Jada japan elektronik industri development association dua format ini tidak ada yang lebih baik ya tidak ada yang lebih baik dari yang lainnya dua format ini sama hanya saja kalian perlu mencari format yang sesuai dengan main buat kalian saja pada posisi Jada normal maupun bisa saja pada posisi Vesa gambar juga normal pokoknya kalian cari yang bisa menghasilkan gambar normal kemudian menu service mode seperti ini tidak semuanya dimiliki lengkap oleh unit televisi ya misalnya disini saya ada TV dengan merek Panasonic dengan kondisinya layar terbalik ya seperti ini ini kita akan masuk ke menu service mode seperti tadi untuk TV Panasonic service modenya sama melalui remote kita tekan input kemudian kita posisikan ke posisi AV kemudian kita menekan tombol 2580 otomatis kita akan masuk ke menu service mode disini untuk TV Panasonic untuk pengaturan mirrornya ada di menu pengaturan lainnya nih menu keempat kita oke nah disini ada menu mirror enable ya yang kedua kondisinya mati maka kita hidupkan aja dengan cara menggeser ke kanan arah tombol remote kemudian apabila kondisi mirrornya on berarti layar kita udah kembali normalnya ya guys kita cek ke bawah ternyata tidak ada menu untuk LVDS map ini misalnya saja kalian punya problem di LVDS map ya berarti di menu ini kalian perlu cari Jada dan Vesanya kita coba di menu lain misalnya disini tidak ada guys di menu pengaturan layanan juga tidak ada ya LVDS map atau yang menerangkan dengan Vesanya Cida di menu pengaturan parameter juga kita cek sama enggak ada enggak ada menu Vesanya Cida kemudian di menu hotel kayak ternyata nggak bisa dipencet guys berarti di TV Panasonic ini tidak terdapat menu untuk pengaturan LVDS map lalu bagaimana misalnya kalian mengganti layar TV Panasonic kemudian ketemu dengan problem LVDS map layar menjadi gelisah seperti ini ternyata ada pengaturan manualnya guys mengatur LVDS map ada pada tikon layar kalian ada pada soket LVDS layar punya saya ini V236 PC1 P01 ini menggunakan layar data LG berarti menu LVDS itu ada pada pin nomor 9 dari kiri disini dijelaskan di pin nomor 9 ini ada menu LVDS selection yang bisa kalian gunakan untuk pengaturan manual LVDS map kalian harus pastikan nanti pengerjaan itu benar-benar ada di pin nomor 9 ya jangan sampai salah pin karena bisa bisa berakibat fatal untuk pengaturan LVDS selection kalian bisa jumper pin nomor 9 ini yang ada di tikon dijumper dengan tegangan 3,3 volt atau dijumper dengan ground kalian bisa pilih salah satunya ya kalian bisa jumper di pin 3,3 volt dulu apabila dites belum normal kalian bisa lanjut dijumper ke ground ataupun sebaliknya ya mau ground dulu atau 3,3 volt dulu tidak masalah ya karena proses ini tidak akan berakibat apapun pada layar kalian ya hanya normal atau enggak normal gitu aja ya jadi bebas kalian pilih mana yang dulu jika LVDS map sudah kita pelajari cara manualnya problem layar terbalik misalnya tidak terdapat service mode gimana cara yang harus kita lakukan untuk menangani masalah tersebut nah caranya kalian juga harus manual guys kalian mau gambarnya kondisinya terbalik ya berarti kalian juga harus membalik layar di dalam framenya kalian harus balik seperti ini yang tadinya tikonnya ada di bawah kalian rubah menjadi tikonnya ada di atas tetapi untuk proses pembalikan layar ini di posisi cough lamanya itu terdapat pembebas yang memungkinkan cough ini untuk bisa ditarik ke belakang ya ada di bagian belakang kiri dan sebelah kanan sama jika layar kalian balik berarti pada bagian frame itu mengganjal cough ya jadi kalian perlu bebaskan kalian perlu bikin coakan di sini agar coughnya itu bebas tidak tertekan oleh frame nantinya kalian bisa gunakan alat-alat seperti cutter misalnya atau yang lebih cepat lebih gede punya gerinda bisa kalian gunakan kalian bisa berkreasi yang penting frame ini bisa tidak menghalangi cough untuk ditarik ke belakang untuk proses membalik manual ini berarti kalian akan menghadapi resiko misalnya yang pertama kabel LVDS kalian akan jadi kurang panjang kalian harus beli LVDS yang lebih panjang terus yang kedua misalnya kalian harus mengapras juga frame besi bodi misalnya atau kaki-kaki bodi yang harus dikurangin karena mentok dengan tikon atau yang ketiga misalnya kalian harus mengorbankan beberapa baut karena mentok dengan tikon atau mentok dengan cough menurut saya sih itu tidak masalah ya itu menjadi sebuah pengorbanan karena emang layarnya tidak bisa diputar secara normal melalui remote yang penting layar bisa terikat kuat di dalam frame di dalam bodi TV bodi TV nya tidak megar ya menurut saya itu layak untuk dilakukan Oke begitu penjelasannya untuk masalah layar klise dan terbalik Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati